Selamat berjumpa pemirsa, hari ini saya akan memberikan renungan rohani tentang mengasihi. Silakan simak dan bagikan video ini jika bermanfaat. Selamat menyimak. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini, kita diingatkan kembali tentang dua perintah utama yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua perintah ini tidak dapat dipisahkan, keduanya adalah inti dari iman kita. Pertama-tama, mari kita merenungkan apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Mengasihi Tuhan bukan hanya tentang menghadiri misa setiap minggu atau berdoa setiap hari. Lebih dari itu, mengasihi Tuhan berarti menempatkan dia sebagai pusat kehidupan kita, mengandalkannya dalam setiap keputusan yang kita buat, dan mempercayai rencananya meskipun kita tidak selalu mengerti. Selanjutnya, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Mengasihi sesama berarti berbuat baik kepada orang lain, menunjukkan belas kasih, dan memaafkan kesalahan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menghadapi situasi yang menantang kesabaran dan kasih kita. Namun, ingatlah bahwa setiap tindakan kasih, sekecil apapun, adalah cerminan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita memohon agar Tuhan memberikan kita hati yang penuh kasih dan kebijaksanaan untuk mengasihi dia dan sesama dengan lebih tulus. Semoga kita selalu ingat bahwa kasih adalah inti dari iman kita, dan melalui kasih kita dapat menjadi saksi nyata dari kasih Kristus di dunia ini. Demikian renungan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada renungan atau cerita yang lain.